Assalamualaikum, selamat sore teman-teman Semoga di sore yang berbahagia ini Kita selalu diberikan kelancaran rezeki Saat ini saya sedang berada di Dusion Melinteng Ini namanya juga Kalim Melinteng Kita sedang mancing water Bersama Prohonurgi Halo, Assalamualaikum Selamat sore, saya Tadak subscriber Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini Saya akan membahas Mengenai bagaimana cara mengecek Dinamo Emper Atau biasa disebut Dinamo Pemisian Mungkin teman-teman Barangkali pernah ada yang menjumpai Kendaraannya atau kendaraan milik Temannya itu Akinya masih bagus Tetapi Harusnya ketika aki Bagus Ataupun aki yang standar saja Maksudnya setengah pakai Habis dipanasi Maksudnya terpasang di mobil Dan mobilnya habis dipanasi Atau mungkin mobilnya habis dipakai Jarak jauh Itu kan akinya panas Terus kalau di starter lagi Itu harusnya kalau aki normal Dan Dinamo IC nya normal Itu starter langsung jeng Tetapi sering kali kita jumpai Karena saya juga sering Megang mobil tua Sering kali kita jumpai Mungkin Di starter berat Atau mungkin akinya masih bagus Tapi habis mobil kita pakai Di starter tidak bisa Kemungkinan Yang bisa kita deteksi itu ada dua Yang pertama memang akinya Yang sudah soa Yang kedua Dinamo Empernya Dan yang ketiga Dinamo starternya Tetapi kalau Dinamo starter Mendiagnosanya gampang Misalkan Posisi mesin adem Atau mesin dingin Mau kita panasi Di starter enteng Tetapi Saat kita mau Penghidupan lagi Setelah mesin panas Itu terasa berat Itu Diagnosanya adalah Dinamo starter Dinamo starter Kemungkinan kalau kita buka Dalam lilitannya itu Terdapat banyak sekali Kayak Oli-oli kering itu Tapi kalau aki Itu ya mudah Kalau memang kita Setrum Terus kita Kita terapkan lagi Dan buat jalan Habis Itu aki Ganti aki aja Kalau aki Tukar tambah aki Bukan ya Kira-kira Tiga ratusan lah Kalau di daerah Saya Sini di Sleman Terus yang ketiga Dinamo IC Atau dinamo pengisian Dimana tugas Dinamo pengisian itu Dia menghasilkan Energi Kinetik Dan energi itu Masuk ke aki Sehingga ketika Aki Tenaganya terkuras Untuk menghidupkan mesin Dia mendapatkan Imbal balik Dari dinamo IC itu Nah Bagaimana cara Mengecek Dinamo IC yang sehat Ikuti video saya Kebetulan ini Yang saya praktekkan Mitsubishi Colt Tahun 97 Nama aslinya T120SS Akan saya tunjukkan Letaknya Dimana Dan bagaimana Cara ngeceknya Pertama Kita starter dulu Bos Nah Kita starter Oke Sudah Lalu Kita buka Job Sopirnya Di depan kanan Ini yang dinamakan Dinamo IC Atau Dinamo pengisian Di dalamnya itu Terdapat Magnet Dan lilitan Yang fungsinya Untuk menghasilkan Energi Lestrik Yang nantinya Akan Masuk ke dalam Aki Bentar Saya matikan dulu Oke Ini posisi Mesin Mati Sekarang Kamu Nyari Besi Atau Atau Obeng Juga bisa Yang penting Bahannya Dari Besi Ini yang Saya gunakan Ya Mengisah Kecekel Bos Onone Gunting Ya Seng Tanggup Rangta Gunting Nah Kita tempelkan Di ujungnya Di pulinya Ini Ini memang Lengket Ya Bos Tapi Energinya Tidak Terlalu Besar Artinya Ya Nempel Nempel Dikit Tapi 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 Ini Tidak Terlalu Kuat Seperti Ini Bisa Kalian Praktikan Ini Ciri-ciri Dynamo Emper Yang Sehat Lalu Mesin Kita Hidupkan Oke Ini Sudah Hidup Ini Kita Tempelkan Lagi Nah Ini Daya Lekat Tinggi Sekali Daya Mahnek Tinggi Sekali Langsung Narik Ini Jarak 5 cm Langsung Narik Artinya Dynamo Pengisian Ini Sehat Gitu Bos Bisa Kalian Cek Di Mobil Kalian Masing Ini Ilmu Kalau Kalian Tanya Bengkel Mungkin Kalian Suruh Bayar 10.000 Atau 15.000 Kalau Sama Saya Yang Bayarnya Cuma Cukup Like Dan Subscribe Itu Aja Kebetulan Ini Yang Tak Buat Pertunjukan Ini Mitsubishi T120 SS AB Kota Tahun 97 Milik Saya Sendiri Untuk Besok Saya Akan Mereview Mobil Ini Happy Visi Pekerja Keras Tiap Hari Divorcer Buat Travel Jogja Banca Negara Bagi Yang Berminat Ini Tak Jual Harganya 27 Juta Nego Di Rumah Alamat Saya Silahkan Dipelankan Ya Tak Sebutin Alamannya Dusun Tangisan Banyurjo Tempel Sleman Nomor WA Saya 0877 3821 8410 Interiornya Rapi Nuat Banyak Suspensinya Empuk Mesinnya Sehat Audionya Juga Ada Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Tunggu Video Saya Di Upload Saya Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Assalamualaikum Bum Bo Dah Sleman Boleh